Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sore hari Dan hujan ya kita Mulai mengerjakan Kia Carnival Diesel ini Yang masuk dalam kategori komplikasi ya Jadi ini kalau setat pagi itu susah Jadi kalau setat pagi ini harus Dibantu pompa Dan harus digas ya Jadi setiap pagi dia startnya susah Harus dibantu pompa Nah ini yang bermasalah adalah Pompa solar ini Pompa solar ini Ini sebenarnya ada semacam Sekfalop ya Jadi dia menjaga supaya solar itu Tidak turun lagi ke tangki Nah ini sudah Bermasalah Dari filter pompa solar ini sudah Bermasalah Ini nanti akan kita ganti set punya L300 Dan terus Untuk RPM yang Tidak terbaca Di meter sama kecepatan tidak terbaca Kita ini kabel sudah mulai kita ceki Dan ternyata Terpasang Cuma kita belum cek ya Apakah terbalik atau enggak Ada arusnya atau enggak Nanti kita Cek wiringnya dulu ya Karena Saya enggak hafal Jadi kabel-kabel warna apa Saya enggak hafal Jadi nanti kita akan cek Wiringnya dulu Terus untuk Ini Getar ya Getar itu karena Nozzle yang nomor 1 ini Penguncinya patah Nah ini penguncinya patah ya Jadi kompresi bocor lewat sini Ini mengakibatkan Tidak imbang Tidak stabil Sehingga pincang Kemudian RPMnya kurang besar Ternyata setelah di cek Ini stoppernya enggak ada Harusnya itu ada Baut stopper ya Ternyata ini enggak ada Nanti akan kita bikinkan Baut stopper ya Terus ini ada Kebocoran juga Di selang Balik solar Ini coba kita Setat ya Seperti apa Pincangnya Dia harus dipumpar dulu Kalau enggak dipumpar Dia enggak mau setat ya Terus ini sambil digas Kalau enggak digas juga Enggak akan nyala Mati-mati terus Ini ABS-nya juga nyala Nah RPM-nya mati ya RPM-nya mati Kecepatannya juga mati Ini mati Ini ABS nyala Nanti kita scan lah Suaranya pinjang Enggak stabil Kalau turbo-nya oke ya Dari turbo-nya oke Ada 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 suara lah intinya Ini sambil kita Panasi dulu Supaya Akinya ngisi ya Karena kemarin itu Shot Jadi Van radiator itu juga Enggak beres Shot Relainya kita cabut Kemarin Karena kipasnya on terus Nah ini relainya kita cabut Kita lihat Asapnya Asapnya Lumayan juga Jadi nanti Kita matikan dulu ya Jadi banyak sekali ya Nanti yang akan kita Perbaiki Dan semoga saja Lancar ya Minta didoakan juga Semoga bisa Mengatasi Keluhan-keluhan dari Carnival Diesel ini Karena ya Pemiliknya juga Lumayan jauh ya Jauh dari bengkel juga Jadi harapan kita Juga akan kita Maksimalkan Kita usahakan bisa Normal Kita berikan yang terbaik ya Supaya Tahan-tahan jakan Dan lain-lain Cuma ini kita Belum lihat Ngobes Apa istilahnya Kompresnya bocor Apa enggak Karena infonya Pernah berit 4 kali Tapi intinya Sistem-sistem pendukungnya Kita bagusin dulu Nanti Kalaupun Ternyata ada Kompres yang bocor Itu kita bicarakan nanti ya Yang penting Sistem pendukungnya Kayak fun Kayak Cooling Dan bakar Nanti kita Lengkapi dulu Supaya paling enggak Kenyamanan Atau Hanya naik karnival Itu dapet dulu Kayaknya seperti itu Oke terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mungkin nanti akan Sekitaran Kia karnival ini ya Caranya Seperti apa ngeceknya Dan Masalahnya Dimana Nanti ikuti aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati